Pena Wasiat Jelit 34. Semua kejadian ini berlangsung amat cepat bukan saja dengan mudah sekali pemuda itu dapat melenyapkan ancaman bahaya yang tiba di depan mata, lagi pula dalam posisi yang terdesak kadangkala dia masih sanggup untuk membalikkan keadaan. Kenyataan ini bukan saja membuat Nona cantik berbaju hijau itu menjadi kejut bercampur heran, sekalipun Cu Siao Hang sendiri pun merasakan hatinya bergetar keras. Hal ini membuktikan bahwa kalau hanya mengandalkan hasil latihan Cu Siao Hang selama belasan tahun beserta ilmu silat dari aliran Bu Hek Bun, dia masih bukan tandingannya. Tapi ilmu silatnya yang beraneka ragam, yang dipelajarinya dari atas kitab pedang tanpa nama beserta ilmu silat yang dipelajarinya dari si Dewa Pincang justru memiliki suatu kemampuan yang luar biasa sekali, setiap serangan yang dilancarkan, selalu berhasil memaksa Nona. Cantik berbaju hijau itu merasa terkejut bercampur keheranan, juga dapat membuat serangan si Nona yang gencar dan dasyat seakan-akan kena terbendung seluruhnya. Sekalipun gadis itu sudah melancarkan serangan dengan menggunakan serangan yang tangguhnya sebanyak 10 gebrakan, meski ke 10 buah serangan itu membuatnya berada di posisi yang lebih menguntungkan, akan tetapi semua serangan tadi berhasil diatasinya dengan sempurna. Sekarang, satu-satunya kepandaian silat yang belum dicoba oleh Cus Yau Hang adalah beberapa jurus serangan aneh yang diperolehnya dari ketua Kepang. Makin bertarung Cus Yau Hang merasakan hatinya semakin terperanjat, ia telah merasa bahwa ilmu silat yang dimiliki gadis berbaju hijau itu tampaknya masih jauh di atas kepandaian Keng Ji Kong Chu. Sebaliknya Nona cantik berbaju hijau itu pun makin bertarung merasa semakin takut, dia merasa ilmu silat yang dimiliki Cus Yau Hang bagaikan bukit yang tinggi atau samudera yang dalam, membuat orang hampir boleh dibilang tak dapat meraba asal-usulnya. Mendadak gadis berbaju hijau itu menghentikan serangannya dan melompat mundur sejauh lima depan lebih, setelah itu ujarnya dingin. Cus Yau Hang, mari kita berhenti sejenak maksud Nona. Ada beberapa macam persoalan, sekarang aku ingin menanyakan lebih dahulu kepadamu. Baik, akan ku dengarkan pertanyaanmu itu dengan sebaik-baiknya. Sesungguhnya kau ini anak murid dari perguruan Bu Hek Bun atau bukan? Sudah tentu aku adalah murid perguruan Bu Hek Bun yang asli, Apa maksud Nona dengan mengajukan pertanyaan ini? Tapi mengapa aliran ilmu silat yang kau gunakan sama sekali tidak mirip dengan aliran ilmu silat dari Bu Hek Bun? Oh ya? Terus terangku katakan, ilmu silat yang dimiliki oleh orang-orang Bu Hek Bun telah kami ketahui dengan jelas, sekalipun harus menghadapi dengan berpejam mati. Aku masih sanggup untuk menghadapinya, tapi buktinya sekarang, setiap kali aku berhasil mencapal posisi yang menguntungkan dan kemenangan sudah berada di depan mata. Kau selalu menggunakan jurus serangan yang aneh untuk memunahkan peluangku untuk merebut kemenangan itu dan sebaliknya malah mendesak diriku, Padahal jurus pukulan dan jurus telapak tangan yang kau pergunakan sama sekali tak pernah ku jumpai sebelumnya, dan selagi serangan yang kau lancarkan secara tiba. Tiba itu sungguh membuat orang tak habis berpikir. Cus Yau Hang tertawa setelah mendengar ucapan itu, katanya, Nona, tentunya aku tak akan menerangkan lebih dahulu jurus serangan macam apakah yang hendak ku lakukan sebelum serangan itu benar-benar ku lancarkan bukan? Tentu saja kau tak perlu mengutarakannya keluar, cuma ilmu silat yang kau pergunakan itu sudah pasti bukan jurus-jurus silat dari aliran Bu Hek Bun. Nona, pentingkah persoalan itu bagimu? Sudah barang tentu penting sekali. Nona, aku pun ingin mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Pertanyaan apa? Ilmu silat yang Nona miliki itu berasal dari mana? Dari suhuku. Siapakah suhumu itu? Dia bernama siapa dan sekarang berada di mana? Nona cantik berbaju hijau segera menghela napas panjang, sahutnya pelan. Sekarang aku tak dapat memberitahukan hal ini kepadamu lagi, karena saat ini aku sudah tidak mempunyai keyakinan untuk membinasakan dirimu lagi. Nona, nama besar suhumu pun tidak bersedia kau katakan, tapi kau minta kepadaku untuk menerangkan asal-usul dari ilmu silatku, tidakkah kau rasakan bahwa caramu itu sedikit keterlaluan? Perbuatan ini bukan suatu perbuatan yang keterlaluan, aku hanya merasa keheranan saja. Aku tak ambil peduli berapa banyakkah pertanyaan yang terkandung di dalam hatimu, tapi yang pasti adalah aku tak akan menjawab semua pertanyaanmu itu. Mengapa? Sebab kita bukan berteman, melainkan bermusuhan Nona cantik berbaju hijau itu menghela napas panjang. Katanya kemudian dengan suara pelan. Cus Yau Hong, bila aku gagal untuk membunuhmu, aku khawatir tak berani pulang untuk memberikan pertanggungan jawabku di hadapan suhu. Oh ya? Ketika masih berada di depan guru, aku sudah terlanjur sesumber pasti dapat membawa batok kepalamu pulang ke rumah. Apakah kalian sudah tahu kalau Keng Ji Kong cu mati di tanganku? Benar. Kami mempunyai suatu kerb penyampaian berita yang amat istimewa, dengan cepat kami dapat mengetahui akan kejadian tersebut. Nona aku rasa lebih baik kau pulang saja. Memandang rendah ilmu silatku toh bukan suatu dosa atau kesalahan yang akan berakibat dijatuhi hukuman mati. Nona cantik berbaju hijau itu segera tertawa katanya, Cus Yau Hong, apakah kau merasa bahwa aku masih bukan tadinganmu? Aku berpikir demi Nona. Berpikir apa demi diriku? Bagi Nona kejadian semacam ini sesungguhnya merupakan suatu perbuatan yang sangat tidak menguntungkan. Kau takut akan melukai diriku? Sekalipun kita akan sama-sama terluka, Tapi buat apa Nona musti berbuat demikian? Nona cantik berbaju hijau termenung beberapa saat lamanya, kemudian berkata, Aai, kenapa sih kau musti berpikir begitu banyak bagi seorang musuh seperti aku ini? Cus Yau Hong mengangkat bahunya sambil menjawab. Soal ini mah, aku rasa mungkin dikarenakan aku pun merasa agak takut kepadamu. Takut aku akan melukai dirimu sambong si Nona berbaju hijau itu sambil tersenyum manis. Tepat sekali. Aku memang berpikir demikian kalau begitu kau memandang tinggi diriku benar. Pelan-pelan Nona cantik berbaju hijau itu menundukan kepalanya rendah-rendah, ucapnya. Terima kasih banyak Cukongcu, Sebenarnya Cus Yau Hong bermaksud untuk menghindarkan diri dari suatu pertarungan yang tidak bermanfaat dan kalau bisa menundukkan lawannya dengan kata-kata agar dia mau pulang saja. Kemudian secara diam-diam dia akan mengutus orang untuk menguntilnya secara diam-diam, sehingga sarang mereka dapat ditemukan. Walaupun perhitungannya itu cukup baik, tapi sayang budak itu agaknya sukar untuk masuk perangkap. Cus Yau Hong tak dapat membedakan sikap gadis itu apakah sedang berpura-pura atau bersungguh hati, terpaksa dia tertawa dan berkata, Maksud Nona, di antara kita berdua harus ditentukan siapa yang bakal mati dan siapa yang bakal hidup. Tidak perlu harus dibedakan antara hidup dan mati, paling tidak kita dapat menentukan siapa yang menang. Siapa yang kalah, Bila aku yang kalah maka hal ini membuktikan kalau ilmu silatku masih belum cukup untuk dipakai membalas dendam, dengan begitu aku pun akan merasa hatiku sedikit agak lega. Seandainya menang, seandainya beruntung aku yang menang, maka hal ini akan sulit sekali. Bagaimana sulitnya? Pertama, aku tak tahu bagaimana harus menghukum dirimu, juga tidak tahu bagaimana caranya untuk mengatasi persoalan ini. Terhadap aku, rasanya Nona tak usah terlalu susah untuk memikirkannya, bila kau yang menang maka itulah saat yang terbaik bagimu untuk membalaskan dendam bagi kematian Keng Ji Kong Cu. Tapi, apostrof, tapi apa? Aku pun segan untuk membunuhmu. Cus Yau Hang segera tertawa hambar, katanya, Nona, jika kau sudah bertekad untuk menentukan siapa menang siapa kalah di antara kita berdua paling tidak sekarang kau masih tak perlu untuk memikirkan banyak persoalan seperti itu. Menangkanlah diriku lebih dulu Nona sebelum kau putar otak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baiknya, sampai waktunya kita baru rundingkan kembali bagaimana baiknya. Diam-diam Cus Yau Hang berpikir dalam hatinya. Buda ini amat lembut, tapi ucapannya tegas dan tanpa aturan, sungguh mendatangkan perasaan apa boleh buat bagi orang yang menghadapinya. Dengan cepat kedua orang itu terlibat kembali dalam suatu pertarungan amat seru. Situasi sewaktu pertarungan itu berlangsung tentu saja jauh berbeda sekali dengan keadaan sewaktu mereka berdua sedang berbincang-bincang tadi. Cus Yau Hang telah melancarkan serangan dengan sepenuh tenaga, semua ancamannya dilepaskan dengan kecepatan bagaikan sambaran petir, padahal kekatnya setiap jurus serangannya boleh dibilang sanggup merenggut nyawa lawan. Ilmu pedang yang dimiliki gadis berbaju hijau itu pun lihai sekali, selain ganas dan rapat, hampir seluruh badannya dilindungi oleh selapis cahaya pedang yang sangat tebal. Malahan justru nona berbaju hijau itu yang kerap sekali melancarkan dua buah serangan balasan yang memaksa Cus Yau Hang berada dalam posisi yang berbahaya sekali. Tapi Cus Yau Hang sendiri pun selalu dapat melancarkan serangan dengan jurus pedang yang sangat aneh, serangan dasyat itu selalu memaksa gadis berbaju hijau itu mundur sejauh beberapa langkah dari posisi semula. Dalam waktu singkat seratus gebrakan lebih sudah lewat, namun menang kalah masih juga belum bisa ditentukan. Sin Jut serta Kui Meh yang mengikuti jalannya pertarungan itu hanya bisa berdiri tertegun dan mata, terbelalak lebar. Menyaksikan pertarungan sengit yang begitu hebatnya sedang berlangsung di depan mata, tanpa terasa kedua orang itu berpikir di dalam hati. Sekalipun Kek Pang, Tiang Lo sendiri yang turun tangan menghadapi lawan, Mungkin tiada orang mampu untuk menahan serangan pedang kilat dari gadis itu, tapi Cus Yau Hang sanggup menghadapinya Hei Anak Muda ini benar. Benar hebat sekali. Tapi yang membuat kedua orang itu tidak habis mengerti adalah keandahan dari ilmu pedang yang digunakan Cus Yau Hang, mereka rasakan gerakan pedang itu terlalu mendadak dan aneh sukar diduga, membuat orang merasa tak tahu serangan tersebut bakal datang dari mana. Tapi sebagian besar jurus pedang yang dipergunakannya memiliki jurus yang amat ratur. Sebaliknya jurus pedang yang digunakan gadis cantik berbaju hijau itu lebih hebat lagi, semua jurus serangan yang dipergunakan boleh dibilang merupakan serangan-serangan yang ganas. Makin menonton kedua orang itu merasa semakin tidak habis mengerti, makin memandang semakin pikuk rasanya. Traang, mendadak terdengar suara benturan nyaring yang menimbulkan percikan bunga api, ternyata sepasang pedang itu sudah saling mementur satu sama lainnya. Penaga dalam yang dimiliki kedua orang itu berada dalam keadaan seimbang, karenanya kedua belah pihak tak ada yang mau saling mengalah, namun menang kalah juga tak dapat ditentukan. Setelah sepasang pedang itu saling mementur satu sama lainnya, tiba-tiba Cus Yau Hang mengayunkan tangan kirinya melancarkan sebuah serangan kilat. Belah A'am benturan keras menggema, bahu kiri nona cantik berhaju hijau itu terkena sebuah serangan dengan telak. Nona cantik berbaju hijau itu mundur beberapa langkah dengan sempoyongan akibat dari serangannya itu. Kelihatannya Cus Yau Hang memiliki kesempatan yang baik sekali untuk melancarkan serangan, akan tetapi Cus Yau Hang sama sekali tidak manfaatkan kesempatan baik tersebut. Hal ini bukan dikarenakan Cus Yau Hang berniat untuk mengampuni selembar jiwa musuhnya, melainkan karena dalam perasaannya dia merasa sudah tak sempat lagi untuk melepaskan serangan. Sambil melintangkan pedangnya di depan dada, nona cantik berbaju hijau itu mengawasi wajah Cus Yau Hang lekat-lekat, kemudian ujarnya pelan-pelan. Benar-benar sebuah pukulan yang sangat lihai maaf, maaf. Tanda petik. Nona cantik berbaju hijau itu menghela napas panjang, dia masukkan kembali pedangnya ke dalam sarung, lalu berkata, Aku benar-benar sudah kalah, aaaai, seranganmu itu datangnya benar-benar lihai sekali, sama sekali di luar dugaan siapapun. Nona akhir dari pertarungan ini baik bagi diriku maupun bagi Nona, merupakan suatu akhir yang paling baik. Ucapanmu memang benar, cuma aku pun ada beberapa patah kata hendak menasehati dirimu. Silahkan disampaikan. Ilmu pedang yang Cukongcu miliki memang amat lihai, terutama beberapa jurus di antaranya, sungguh amat dasyat dan memiliki kemampuan yang luar biasa, sehingga mendatangkan perasaan di luar dugaan bagi lawannya, namun jarak antara satu jurus serangan dengan jurus serangan yang lain terasa banyak sekali terdapat peluang yang kosong. Oh ya, keadaan tersebut seakan-akan sebuah meter rantai yang sangat kuat sekali, namun sayang antara meter rantai yang satu dengan meter rantai yang lain diikat oleh tali rami belaka, hal mana mendatangkan suatu perasaan yang kosong yang berbahaya sekali, sebab di dalam suatu pertarungan yang hebat, peluang-peluang semacam ini justru akan memberikan peluang bagi lawan untuk memanfaatkannya dengan segera. Cu Syao Hang manggut-manggut tanda mengerti. Gadis cantik berbaju hijau itu pun berkata lebih jauh. Bagaimanapun rapatnya perubahan jurus pedang yang lihai, dalam suatu pertarungan sengit, hal mana merupakan suatu titik kelemahan bagi Cu Kong Cu. Terima kasih banyak untuk petunjuk dari nona itu gadis cantik berbaju hijau itu menghela napas panjang. Katanya lebih jauh. Setelah berlangsungnya pertarungan tadi, aku percaya bahwa kau memang mempunyai kesempatan untuk membunuh Kem Ji Kong Cu, tapi aku tidak habis mengerti, kenapa dia dapat mati dengan begitu gampang. Diam-diam Cu Syao Hang merasa terperanjat juga, pikirnya kemudian dengan cepat. Kalau didengar dari nada ucapan budak ini, agaknya dia masih merasa curiga sekali atas kematian dari Kem Ji Kong Cu tersebut. Berpikir demikian, dia lantas berkata, Kem Ji Kong Cu benar-benar telah tewas di tanganku, jika dalam Kebon Raya Ban Ho Awan masih terdapat anggota organisasimu yang menyaksikan jalannya pertarungan tersebut, aku percaya mereka dapat memberitahukan hal ini kepada nona. Aku percaya kau memiliki kemampuan untuk membunuh Kem Ji Kong Cu, tapi aku tidak habis mengerti di dalam keadaan seperti apakah dia bisa mati terbunuh di tanganmu. Nona, ilmu pedang Kem Ji Kong Cu memang lihai, tapi bagaimanakah bila dibandingkan dengan kepandaya nona? Seharusnya dia lebih sempurna dan bertenaga daripada aku, mungkin hanya dalam soal kelincahan saja yang dia masih kalah sedikit daripada diriku. Apakah ilmu pedang nona dan Kem Ji Kong Cu berasal dari satu sumber yang sama? Benar. Kalau memang begitu, dapatkah nona memperhitungkan sendiri, apakah di dalam jurus-jurus ilmu pedang kalian itu terdapat kemungkinan yang menyebabkan kematian dari Kem Ji Kong Cu? Kalau berbicara dalam satu jurus gebrakan saja, kau memang memiliki kemampuan untuk merenggut jiwanya, akan tetapi jika ilmu pedang itu dirangkaikan satu dengan. Lainnya, aku rasa kesempatan bagimu untuk membunuhnya tidaklah terlalu besar. Cu Siow Hang tertawa hambar. Nona katanya, jika aku merangkaikan dua jurus serangan pedang yang sama-sama dasyatnya menjadi satu, akan muncul akibat macam apakah nantinya. Tentu saja akan makin dasyat sekalipun masih belum cukup untuk dipakai membunuh Kem Ji Kong Cu. Sekali lagi Cu Siow Hang tertawa. Seandainya dia tidak terlalu keras kepala dan ingin menonjolkan kemampuannya, mungkin aku benar-benar tak mampu untuk membinasakan dirinya. Nona cantik berbaju hijau itu termenung dan berpikir beberapa saat lamanya, kemudian pelan-pelan dia berkata. Jadi dia beradu kekerasan. Cu Siow Hang segera mengangguk. Nona cantik berbaju hijau itu segera berkata lagi. Sudah hampir tiga tahun lebih kami tak pernah saling bersuhamuka, sungguh tak kusangka kalau dia akan berubah menjadi begitu tak kabur dan gegabah, baginya hal mana betul-betul merupakan suatu kejadian yang mengesankan sekali. Nona, masih ada satu hal entah kau telah memikirkannya atau belum? Persoalan apa? Dia sangat bernapsu sekali ingin membunuh aku. Akibatnya dia malah kena kau bunuh. Benar. Dia memang terlampau terburu napsu, aku rasa kemungkinan besar dia mempunyai banyak persoalan yang mencekam perasaannya, membuat dia merasa menderita sekali sehingga mesti buru-buru membunuhku agar hatinya dapat menjadi tenang kembali. Aku rasa kemungkinan besar hal ini disebabkan dia telah membocorkan rahasia bahwa Kebon Raya Ban Hoawan merupakan sebuah kantor cabang, maka dia ingin buru-buru membuat pahala untuk menebus dosanya ini. A-a-a-i. Mungkin saja memang benar, sebab peraturan kami memang terlampau ketat dan keras. Diam-diam Chas Yao Hang berpikir kembali di dalam hati. Tampaknya Buddha ini seorang manusia yang terlalu teliti dan pintar, jika aku bisa mengusahakan sesuatu untuk mengorek keterangan dari mulutnya, mungkin sedikit banyak aku akan lebih memahami tentang organisasi rahasia ini. Berpikir demikian, dia lantas berkata, Nona, sekarang di antara kita masih ada urusan apa lagi? Aku sudah mengaku kalah maka kau masih ingin masa kau masih ingin memaksakan sesuatu pertarungan lagi. Itu sih tidak, aku hanya merasa ilmu pedang Nona. Ilmu pedangku terlalu jelek tuh kasih Nona cantik berbaju hijau itu cepat. A-a-a tidak dibandingkan dengan Kenji Kongcu, agaknya ilmu pedang yang Nova miliki masih jauh lebih hebat. Sungguh mencorong sinar terang dari balik matu Nona cantik berbaju hijau itu. Sungguh, ketika membunuh Kenji Kongcu, aku mengandalkan ilmu pedang yang sebenarnya, sama sekali tidak menggunakan siasat lici atau akal muslihat. Nona cantik berbaju hijau itu menghela nafas panjang katanya. Cus Yau Hang hari ini aku kalah, tapi masih ada besok, lusa, kali ini aku secara khusus datang ke kota Xiangyang, persoalan terpenting yang hendak kulakukan adalah untuk membinasakan dirimu, sebelum berhasil membunuhmu aku tak akan pergi meninggalkan tempat ini. Cus Yau Hang segera tertawa. Nona, apakah di antara kita berdua harus diakhiri dengan suatu pertumpahan darah yang tak ada gunanya dia berseru? Cus Yau Hang, coba pikirkan bagiku, apa yang mustiku lakukan sekarang? Bila aku tidak membunuhmu bagaimana aku musti memberikan pertanggungan jawabku kepada suhuku nanti, bagaimana pula tanggung jawabku terhadap suhengku yang telah mati? Setelah membunuh aku, dia juga tak akan hidup kembali, bukankah begitu sambung Cus Yau Hang? Benar. Apalagi Nona juga tidak memiliki keyakinan untuk Sati berhasil membunuhku. Aku sungguh tak sanggup membunuhmu, itu berarti hanya ada satu karo untuk menyelesaikan persoalan ini, yakni kau yang membunuh aku. Andai kata aku hendak membalaskan dendam bagi Bu Hek Bun, hal ini memang sepantasnya kulakukan, tapi sayang dalam hatiku sama sekali tidak terkandung rasa dendam kesumat yang demikian dalam. Cus Yau Hang, aku pun tak ingin membunuhmu, aku jarang sekali melakukan perjalanan dalam dunia persilatan, orang yang ku kenal juga tidak terlalu banyak, akibat dari pertarungan yang barusan berlangsung ini dari asing kita telah saling mengenal, A.A.I. Seandainya kau tidak membunuh Kenji Kongcu, kemungkinan besar kita dapat menjadi seorang sahabat yang baik sekali. Nona, bila kau tak dapat menghilangkan rasa dendam kesumat yang mencekam di dalam hatimu, sukar buat kita untuk berkumpul bersama. Sekarang, di antara kita memang tak bisa berkumpul dalam keadaan damai dan tenang, aku tak dapat membalaskan dendam bagi Kenji Kongcu, terpaksa aku harus membunuh diriku sendiri. Mendadak terpancar keluar perasaan kagum di atas wajah Cus Yau Hang, katanya dengan cepat, Nona, kau benar-benar hendak mati demi Kenji Kongcu. Gadis cantik berbaju hijau itu manggut-manggut. Benar sahutnya. Aku sudah merupakan calon istrinya. Sekarang dia telah mati, tentu saja aku harus membalaskan dendam bagi kematiannya itu. Baik Nona, kau boleh pergi sekarang, besok jika kita bersua lagi, persoalan ini kita selesaikan lagi sampai tuntas. Aku telah membunuh beberapa orang anggota Kepang, aku yakin mereka pasti akan datang mencariku untuk membalas dendam. Konon kau mempunyai hubungan yang baik dengan pihak Kepang, aku rasa kau dapat menasehati mereka dengan beberapa patah kata. Apa yang harus ku katakan kepada mereka? Jangan biarkan mereka datang mencari aku untuk membalas dendam. Mulai sekarang aku pun tak akan mencari mereka lagi, aku tak akan membunuhi orang-orang mereka. Nah, tengah hari besok aku akan menantikan kedatanganmu di tempat ini. Menunggu aku tukas Cus Yau Hong. Gadis cantik berbaju hijau itu manggut-manggut. Benar, aku akan mengirim kereta kodaku menjemput dirimu. Hanya aku seorangkah yang boleh datang? Tidak kau boleh membawa seorang lagi, seorang sahabat yang paling kau percayai. Oh oh oh. Tahukah kau kenapa aku berbuat demikian? Tidak tahu. Di dalam pertarungan yang akan berlangsung besok, salah seorang di antara kita bakal ada yang mampus. Jika kau sampai mati di ujung pedangku, sahabatmu itu akan membereskan jenazahmu. Cus Yau Hong manggut-manggut. Sebelum ia sempat menjawab, gadis cantik berbaju hijau itu telah berkata lebih lanjut. Aku akan menyiapkan sebuah peti mati, di antara kita berdua mayatnya boleh dimasukkan ke dalam peti mati itu. Lalu dikubur. Tak usah, bila aku yang mati, mereka dapat membawa peti matiku itu untuk dikubur ke tengah kebun rayaban. Ho'awan dikumpulkan menjadi satu dengan jenazah calon suamiku, sedang mengenai kau pun boleh berpesan kepada sahabatmu itu untuk membereskan urusan terakhirmu itu. Nona ini memang lemah lembut dengan suara yang halus dan lembut, padahal dibalik kelembutan tersebut, justru terdapat semangat yang tinggi serta hati yang keras seperti baja. Setelah manggut-manggut, pelan-pelan cu Siao Hang berkata lagi, baik, kita akan tetapkan dengan sepatah kata ini. Nona cantik berbaju hijau itu segera membungkukan badannya memberi hormat. Katanya, kalau begitu, Siao Mo'ai akan berangkat selangkah lebih duluan. Sambil membalikan badannya, pelan-pelan dia berlalu dari tempat tersebut. Memandang bayangan punggung Nona berbaju hijau yang menjauh itu, Cu Siao Hang menghembuskan napas panjang, semua rasa kesal di dalam dadanya segera dilampiaskan keluar. Kui Mohong Pang cepat memburu datang dengan langkah lebar, bisiknya lirih, Saudara Cu, besok apakah kau benar-benar akan datang kemari? Cu Siao Hang manggut-manggut. Ya, tentu saja akan datang. Aku telah salah menilai tentang dirinya, ia menyaut. Padahal untuk menghadapi musuh kita tak usah terlalu memegang janji, ucap Long Peng. Sementara itu terdengar suara derap kaki kuda bergerak menjauh, rupanya Nona berbaju hijau itu telah berhasil memperbaiki keretanya dan berlalu dari situ. Dalam pada itu, Cu Siao Hang segera menggelengkan kepalanya berulang kali, ujarnya. Saudara Ong, aku tak bisa berbuat demikian, walau Nona itu kelihatannya sederhana dan polos, tapi pendidikan yang diterimanya penuh dengan ketegasan dan kekerasan, selain daripada itu kepandaian silat yang dimiliki maupun senjata rahasia tak bersuara yang diandalkannya membuat gadis itu memiliki daya kemampuan, membuat gadis itu memiliki daya kemampuan yang mengerikan sekali, jika aku tidak datang menepati janji, niscaya hal mana akan memancing ingatannya untuk melakukan pembunuhan secara besar-besaran. Saudara Cu, maksudku tak ada salahnya jika kita melakukan sedikit persiapan untuk menghadapi kenyataan tersebut, dewasa ini kekuatan Kek Pang yang berada di kota Siang yang cukup kuat dan tangguh, kami pun mempunyai beberapa orang Tiang Lo yang berkumpul di sini, kenapa Cu Kong Cu tidak merundingkan dulu persoalan ini dengan Tan Tiang Lo dari perkumpulan kami sehingga kita dapat pula menyiapkan suatu perangkap? Kera ini pun kurang baik, menurut pendapat Xiaote, kutemukan meski Nona ini keras kepala namun dia masih memegang teguh akan prinsip-prinsip kehidupan yang sewajarnya, bila kita dapat menaklukan dia, hal mana justru akan lebih bermanfaat lagi daripada kemenangan yang bisa kita raih dari ilmu silat. Ong Peng Manggut-Manggut berulang kali. Jelas dia sudah kena ditundukan oleh perkataan dari Cu Siow Hang itu. Setelah menghela nafas panjang, Cu Siow Hang berkata lagi, Besok aku bermaksud untuk mengajak serta dirimu untuk memenuhi janji tersebut. Dengan aku dengan cepat Tan Hong bertanya. Nona itu toh sudah berkata dengan sejelas-jelasnya, dia hanya mengijankan dua orang belaka. A-a-a Itan Heng menghela nafas panjang, sesungguhnya budak ini memang lihai sekali di luar wajahnya dia kelihatan seperti polos dan suci bersih tapi sebetulnya banyak akal muslihat yang dimilikinya, ia berjanji untuk menunggumu esok siang di sini, bahkan mengirim kereta untuk menjemputmu, dalam sopan santun hal ini tampaknya amat memenuhi syarat, padahal sesungguhnya dia hendak mengawasi kita, semula kita yang mengawasi gerak-geriknya menjadi berbalik kita malah yang dia awasi. Cu Syao Hang manggut-manggut setelah mendengar ucapan tersebut sebab ia merasa apa yang dikatakan memang benar. Cu Heng adalah seorang lelaki sejati yang jujur dan berjiwa terbuka kata Tan Heng lagi, sekalipun tak ingin bermaksud untuk mencelakai orang, paling tidak toh kau mesti berjaga-jaga terhadap niat jahat orang untuk mencelakai dirimu. Apa yang mesti ku cegah? Paling tidak saudara Cu harus berjaga-jaga kalau sampai dia mengatur siasat busuk di dalam kereta itu untuk menjebakmu. Ehem, hal ini merupakan bahan yang patut dipertimbangkan Cu Syao Hang segera manggut-manggut. Setelah terhenti sejenak, ia melanjutkan. Saudara Tan, Saudara Ong, Syao Tempunyai satu permintaan, aku harap kalian berdua sudi untuk mengabulkannya. Silahkan Saudara Cu utarakan keluar, kata Ong Pengepat. Sekembalinya ke kota siang yang nanti, ku harap kalian berdua sutera melimpahkan semua tanggung jawab terhadap peristiwa yang baru terjadi tadi di atas tubuhku, biar aku saja yang menghadapi pertanyaan-pertanyaan mereka, setuju bukan? Maksud Saudara Cu, kami tidak diperkenankan untuk berbicara? Betul. Suruh mereka tanyakan saja langsung kepadaku. Terhadap orang lain, bisa saja kami berbuat demikian, tapi seandainya tanti yang lo yang menanyakan persoalan itu. Kalau begitu terangkan saja secara gamblang, katakan kalau aku tidak berharap kalian menerangkan duduk persoalan yang sesungguhnya, maka jika ingin bertanya, bertanya langsung kepadaku. Ong Peng segera menghembuskan napas panjang, ucapnya kemudian, Baiklah. Kami akan meluluskan permintaanmu ini. Cu Siow Hang segera manggut-manggut, katanya lagi, aku tahu peraturan dari Kei Pang ketat dan keras. Cuma ada sementara persoalan tidak baik kalau diperdebatkan oleh kalian, maka dari itu biar aku yang terangkan, sebab hal ini mungkin akan lebih bisa diterima oleh mereka. Baik, kami meluluskan permintaan itu dengan cepat. Mereka bertiga berangkat kembali ke kota Siang Yang. Sepanjang jalan Cu Siow Hang telah menyusun rencana yang padat, dia bermaksud untuk berunding dulu dengan Pek Buwe, kemudian dari mulut Lik H.O., Ui Buwe dan Ang Botan berusaha untuk mencari tahu siapa gerangan nona berbaju hijau itu, kemudian baru pergi menjumpai Tanti Yang Kim. Ternyata semua kejadian yang kemudian berlangsung sama sekali di luar dugaannya, baru masuk pintu Gebang, Pek Buwe dan Tanti Yang Kim telah menantikan kedatangannya di sana. Dari sini dapat dibuktikan kalau pihak Kei Pang maupun Pek Buwe sangat menguatirkan keselamatannya. Tapi hal mana justru mempengaruhi rencana Cu Siow Hang, membuat semua jawaban yang sebetulnya telah dipersiapkan itu menjadi porak-poran datak karuhan. Sambil tertawa Tanti Yang Kim segera berkata, Cu Sao Hiap, Chi Yang Bun Jin perguruan Bu Hek Bun serta Kei Pang Pang Chu telah menhantikan kedatanganmu, silahkan masuk ke dalam ruangan tengah. Di dalam ruangan duduk menanti Ui Lu Pang Chu serta Teng Chuan. Sikap Ui Pang Chu amat sungkan sekali, dia segera bangkit berdiri seraya menjura. Silahkan duduk. Tan Heng dan Ong Peng tidak ikut masuk, di dalam ruangan itu hanya terdapat lima orang yakni Ui Pang Chu, Teng Chuan, Pek Buwe, Tanti Yang Kim ditambah Cu Siow Hang. Sesungguhnya di sekitar meja memang telah tersedia lima buah kursi, jelas hal ini memang sudah diatur semenjak semula. Dua orang angkatan muda Kei Pang segera datang menghidangkan air teh, kemudian dengan cepat mereka mengundurkan diri sekalian merapatkan pimu ruangan. Setelah meneguk air teh dan tertawa, Ui Lu Pang Chu berkata, Cu Sao Hiap, sudah kau jumpai nona itu? Sudah, sudah ku jumpai Sao Chus Yau Hang sambil manggut-manggut. Ada sebelas orang anggota Kei Pang yang tewas oleh sergapan mautnya yang sama sekali tak ditemukan bukti kejahatannya. Tentang soal ini Bu Ampu telah berhasil menyelidikinya Sao Chus Yau Hang dengan cepat, sesungguhnya mereka sudah terkena semacam rumput hijau yang amat lihai, barang siapa terkena, mereka akan jatuh tak sadarkan diri, Teng Heng serta Ong Peng dari Kei Pang juga telah terluka oleh duri beracun tersebut. A-a-a-ai sungguh tak disangka kalau di dunia ini benar-benar terdapat rumput hijau semacam ini. Ditinjau dari ucapan tersebut, jelas Pang Chu tua dari Kei Pang ini telah menduga ke sana. Lo Pang Chu, nona itu berasal dari satu organisasi dengan pihak Kebun Raya Ban Ho Awan. Kembali Cu Siaw Hang melaporkan. Ui Lo Pang Chu segera manggut-manggut. Cu Kong Chu apalagi yang telah ia bicarakan dengan dirimu dia bertanya. Cu Siaw Hang termenung beberapa saat lamanya, kemudian katanya. Ketika kita membakar Kebun Raya Ban Ho Awan sehingga menimbulkan ledakan dari minyak yang mereka tanam di bawah tanah, entah dari berapa orang yang turut tewas dalam peristiwa itu. Kera kerja kita memang agak keji, bila kita tidak berbuat demikian, mustahil Kebun Raya Ban Ho Awan bisa kita punahkan. Ada pun kedatangan si nona ke siang yang kali ini adalah untuk membalas dendam. Membalas dendam? Membalas dendam untuk siapa? Bagi semua orang yang berada di dalam Kebun Raya Ban Ho Awan. Dia bukan pembunuh yang dikirim datang Tukas Cu Siaw Hang. Bila dia adalah orang yang diutus organisasi tersebut untuk menghadapi kita, tak mungkin hanya dia seorang yang dikirim kemari, juga tak mungkin dia akan datang secara terang-terangan. Kalau begitu dia adalah? Semacam pembalasan dendam untuk kepentingan pribadi jawab Cu Siaw Hang cepat, dia hendak membalaskan dendam bagi kematian Su Hengnya juga merupakan bakal suaminya. Orang itu adalah Tanda petik Geng Ji Kong Cu Kalian telah membicarakan persoalan ini tanya Tanti Yang Kim. Benar. Telah kami perbincangkan. Lantas bagaimana dengan penyelesaiannya? Telah kuakui kalau Geng Ji Kong Cu memang tewas di tanganku, kami pun telah bertarung satu kali, namun tidak berhasil menentukan siapa menang siapa kalah, oleh karena itu kami berjanji akan melangsungkan sebuah pertarungan sengit lagi esok siang. Cu Kong Cu, dalam menghadapi masalah ini Kepang tak bisa berpeluk tangan belaka, besok kami akan mengutus beberapa orang untuk melakukan perjalanan bersamamu. Tak usah tampit Cu Siaw Hang sambil menggeleng. Dia menantang aku untuk bertarung satu lawan satu. Siaw Hang tukas tengcuan decengan cepat, persoalan ini toh bukan urusanmu seorang, paling tidak kami tak bisa berpeluk tangan belaka, berbicara soal dendam sakit hati, kami pun sudah seharusnya mencari dia, besok aku akan mengikutimu pergi ke sana. Teng Su Heng, besok aku boleh membawa satu orang, tapi orang itu seharusnya anggota Kepang. Hanya membawa seorang tanya Tanti Yang Kim. Benar hanya membawa seorang, orang itu sudah. Ku pilih, mohon Pang Cu suka mengabulkannya. Siapakah orang itu Ong Peng? Kui Mohong Peng YAA, benar. Cukong Cu, seperti yang kita maklumi, mereka adalah suatu organisasi yang amat besar, dan lagi kera kerja mereka amat kejam dan brutal, bagaimana seandainya mereka persiapkan jebakan? Niat untuk mencelakai orang. Tak boleh ada, tapi kewaspadaan terhadap palat busuk orang tak boleh hilang, alih karena itu aku si pengemis tua menganjurkan agar kita bicarakan persoalan ini secara baik-baik, lalu kirim lebih banyak orang untuk menghadapinya. Tidak bisa Tanti Yang Pual, aku telah mengawalkan permintaannya untuk datang seorang diri untuk memenuhi janji tersebut, aku tak ingin melanggar perjanjian ini. Soal ini, soal ini. Tanda petik. Tiang Kim dalam peristiwa ini tak usah kau risaukan tiba-tiba Ui Lo Pang Cu menukas. Buru-burutan Tiang Kim membungkukan badannya memberi hormat. Tiang Kim turut perintah. Ui Pang Cu manggut-manggut, ujarnya. Baiklah Cu Kong Cu, bawalah serta Ong Peng, selain itu aku pun menyetujui keinginanmu untuk memberikan semua hak dan kekuasaan atas persoalan ini kepadamu, walaupun dia telah membunuh belasan orang anggota K. Pang, namun kami pun sudah banyak membunuh orang-orang mereka, tentang persoalan ini pihak K. Pang boleh saja tidak menuntut apa-apa. Terima kasih Lo Pang Cu. Sorot matanya segera dialihkan ke atas wajah Teng Cuan, kemudian melanjutkan. Chiang Bun Su Heng, Siaw Temohon kepada Su Heng agar meluluskan pula permintaan Siaw Te itu Teng Cuan menghela nafas panjang. Aaai sebetulnya kau boleh tak usah mengikatkan diri. Dengan peraturan perguruan, sebelum Su Hu menghembuskan nafas yang penghabisan, beliau juga menyetujui hal ini, cuma Siaw Hong, bagaimanapun juga aku tak perlu tahu dengan care apakah kau hendak menghadapi persoalan ini, tapi kau pun tak boleh mewakili Bu Hek Bun untuk memenuhi permintaan yang diajukan orang itu. Tentang soal ini, Siaw Te pasti tahu diri, tak perlu Chiang Bun Su Heng risaukan. Oh, D.W.O. Oh, D.W.O. Baik kalau begitu pergilah. Cuma Siaw Hong, kau mesti berhati-hati dalam menghadapi persoalan ini. Terima kasih atas perhatian Su Heng. Siaw Hong, menurut pesan Su Hu menjelang ajalnya, kau boleh tak usah terikat oleh peraturan perguruan Bu Hek Bun, oleh karena itu aku pun tak akan berpesan apa-apa kepadamu, hanya aku yang menjadi Suhengmu mempunyai suatu pengharapan, entah bolahkah aku mengutarakannya keluar. Buru-buru Cu Siyao Hang bangkit berdiri kemudian menjurah dalam-dalam, sahutnya. Perkataan dari Chiang Bun Suheng terlalu serius, Siyao Teh tidak berani, bila ada persoalan harap sampaikan saja secara berterus terang. Walaupun tiada peraturan perguruan yang mengikatmu, tapi sebagai seorang lelaki sejati, kau harus tahu bagaimana caranya menyayangi diri sendiri, bagaimanapun juga kau toh berasal dari perguruan Bu Heg Bun. Siyao Teh akan mengingatnya selalu, aku pasti akan setiap hari mengingat pesan Suheng ini, paling tidak dalam. Menghadapi setiap masalah aku harus teringat dulu pada kepentingan perguruan. Teng Chuan merasa puas sekali, katanya sambil tertawa, Jitsute, aku tahu kau berasal dari keluarga sastrawan. Sekalipun memiliki ilmu silat yang tinggi otakmu penuh pula dengan aneka macam pengetahuan, kata-kata semacam itu mungkin saja tak perlu banyak kukatakan. Setiap nasihat Suheng merupakan kata-kata yang tak ternilai harganya sambung Cu Siyao Hang cepat-cepat. Ui Pang Chu yang duduk di kursi utama tiba-tiba menghela nafas panjang, katanya. Teng Chiang Bun Jin, aku si pengemis tua pun ada beberapa patah kata hendak disampaikan kepada dirimu. Teng Chuan segera bangkit berdiri dan menjura dalam-dalam, sahutnya dengan cepat. Loh Pak Gu Chu, kau tak usah sungkan-sungkan, silahkan kau utarakan, Bu Ampua akan mendengarkan dengan seksama. Teng Chiang Bun Jin, tahukah kau apa sebabnya menjelang ajalnya tiba, Suhumu telah melepaskan Cu Siyao Hang dari belenggu peraturan Bu Hek Bun? Tentang soal ini tentang soal ini, Bu Ampua bodoh, masalah ini kurang kupahami. Hal ini dikarenakan Suhumu memang mempunyai kemampuan untuk menilai orang. Jelaskan perkataan itu belum selesai diutarakan, namun secara tiba-tiba Ui Pang Chu menghentikan kata-katanya dan tak berferbicara lagi. Mohon Loh Pang Chu suka memberi penjelasan buru-buru Teng Chuan berseru kembali. Orang yang luar biasa dikala menghadapi persoalan yang luar biasa, ada kalanya harus menggunakan pebagi ikeru dan tindakan yang melanggar garis-garis bijaksana, bila terlalu mengikat diri pada peraturan yang ketat maka besar kemungkinan kalau hal ini justru akan merugikannya daripada suatu keberuntungan. Oh oh oh! Oleh karena itu, aku si pengemis tua beranggapan, ada sementara persoalan perlu dilimpahkan semua hak dan kekuasaan kepadanya sehingga dia bisa bertindak menurut selera dan keinginannya sendiri. Kembali Teng Chuan manggut-manggut. Dalam ini dunia persilatan sedang menghadapi suatu badai pembunuhan yang luar biasa sekali, perubahan besar yang berlangsung kali ini sama sekali berbeda dengan keadaan bimasa-masa lampau, sudah banyak orang yang terbunuh, namun kita masih belum tahu siapakah pihak lawan, bila kita harus menghadapi persoalan yang luar biasa ini dengan tindak tanduk yang jujur dan lurus, aku rasa banyak kesempatan baik yang tak bisa dimanfaatkan dengan sebaiknya, Maksud dari aku si pengemis tua tentunya dapat dipahami oleh Teng Chiang Bun Jin bukan? Bo Ampua agak mengerti. Agak mengerti berarti masih ada hal yang kurang jelas. Sebagaimana diketahui, Teng Chuan adalah seorang yang berpikir lurus, ia merasa kurang begitu cocok dengan apa yang dikatakan oleh Ui Pang Chu barusan. Ui Lopang Chu adalah seorang yang sangat berpengalaman, sudah barang tentu dia pun dapat menduga kecurigaan di atas orang, sambil tertawa ia lantas berkata lagi. Teng Chiang Bun Jin, ambil contoh dengan peristiwa penyerbuan yang menimpa buhek bun kalian, coba kalau kita tidak pergunakan sedikit otak dan kecerdasan, dapatkah kita ketahui siapa pembunuh yang sebenarnya? Teng Chuan menjadi tertegun dan tak sanggup menjawab lagi. Kita ambil contoh dengan diri Chus Yau Hong, kata Ui Lopang Chu lebih jauh, seandainya dia tidak diberi kebebasan untuk menghadapi perubahan situasi dengan kehendak hatinya, kau anggap dia punya berapa bagian kesempatan untuk melanjutkan hidupnya. Kembali Teng Chuan dibikin tertegun. Menyaksikan Teng Chuan sudah tak sanggup untuk menghadapi keadaan tersebut, Pek Bwe segera menyela. Perkataan dari Lopang Chu bagaikan guntur yang membelah bumi di siang hari bolong, cuma Syao Hong sesungguhnya adalah seorang manusia yang sama sekali belum berpengalaman, namun dia telah menampilkan kecerdasan yang luar biasa, juga telah melakukan beberapa persoalan yang amat berat, sekalipun dibalik ke semuanya itu faktor keuntungan merupakan pangkal kesuksesannya. Tapi nasib manusia toh tidak selamanya mujur terus. Lopang Chu tertawa katanya. Lote, kau anggap keberhasilan itu terpengaruh pula dari soal kemujuran. Menurut aku si pengemis tua, seharusnya hal ini termasuk semacam kecerdasan, semacam kecerdasan yang muncul karena bakat alam, bakat alam semacam ini bukan setiap orang dapat mempelajarinya. Pek Buwe menjadi tertegun, dia tahu Ipang Chu amat mengagumi kemampuan Syao Hong, namun sama sekali tak menyangka kalau dia begitu memandang tinggi akan kemampuannya. Bukan cuma Pek Buwe saja yang merasakan hal ini sebagai suatu kejadian yang sama sekali di luar dugaan, sekalipun Tan Tiang Kim dan Teng Chuan juga merasa tertegun. Setelah menghembuskan napas panjang, pelan-pelan Pek Buwe berkata, Lopang Chu, dia akan masih seorang bocah, janganlah kau terlalu memanjakan dirinya. Ui Pang Chu segera tertawa, katanya. Sudah hampir 20 tahun lamanya aku si pengemis tua mengamati perkembangan dunia persilatan, akhirnya kejumpai juga munculnya suatu badai besar dalam dunia persilatan. Sorot matanya segera dialihkan ke tubuh Chu Syao Hong, setelah itu sambungnya. Aku si pengemis tua juga telah bertemu dengan pemuda ini, seorang pemuda yang merupakan tumpuan harapan dari seluruh umat persilatan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Apostrof. Beberapa patah kata itu terlampau berat, membuat Chu Syao Hong merasakan peluh dingin bercucuran membasahi seluruh tubuhnya, buru-buru dia bangkit berdiri sembari berkata, Lopang Chu, Bu Ampua tak berani menerima sanjunganmu itu. Ui Pang Chu kembali tertawa, katanya. Nak, duduklah dulu, mari kita berbicara secara baik-baik. Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan tentunya kau sudah pernah bersuah dengan si Dewa Pinjangu itu, bukan? Benar, Bu Ampua telah menjumpainya. Kenapa? Apakah Lopang Chu kenal dengannya serupek, Bu E? Dia adalah seorang adik tongku, kepandainya memang lumayan, tapi ia selalu berusaha untuk melawan takdir, dengan kepandainya dia ingin mencegah terjadinya takdir pada manusia, meski di usia tuanya agak menyesal, sayang keadaan sudah terlambat, tidak banyak umat persilatan yang bisa memahami dirinya. Banyak sekali yang dia bicarakan dengan diriku kata Cu Siow Hong, sayang sekali dia sudah. Ui Pang Chu segera menggoyangkan tangannya berulang kali mencegah Cu Siow Hong berkata lebih lanjut, setelah menghela nafas panjang katanya. Di dalam kehidupannya selama ini banyak penderitaan yang telah dialaminya, terlalu banyak pula yang dipikirkan, dia ingin ribut dengan manusia, ingin menentang suratan takdir, untuk membangun rumah di atas pohon saja. Entah berapa banyak pikiran yang telah dicurahkan ke sana dan pun menyelidiki pelbagai ilmu aneh dengan harapan bisa menemukan sesuatu. Apa yang berhasil dia? Dia peroleh tanya PBWE cepat. Ia tak berhasil menemukan apa-apa, aku pernah menasehatinya agar dia sedikit tahu diri, namun dia menolak anjuranku itu dan lagi diakwatir akan mempengaruhi namaku, selama ini tak pernah ia singgung kalau aku adalah kakak tongnya. Sorot matanya segera dialihkan ke wajah Cu Siow Hong, kemudian melanjutkan. Siow Hong, kau tahu. Walaupun kita belum pernah berjumpa namun aku sudah mempunyai bayangan tentang dirimu, itulah pemberitahuan dirinya, ia yang memberitahukan kepadaku bahwa orang yang bisa menyelamatkan badai pertumpahan darah dalam dunia persilatan hanyalah kau. Lepang Cu, dapatkah kau percaya ucapan tersebut Tukas Pek, Bwee tiba-tiba. Yee aaa, aku percaya apa yang dia katakan kepadaku belum pernah meleset, ia minta kepadaku untuk percaya kepadanya, dia telah melakukan pemeriksaan yang cermat atas diri Cu Siow Hong, dan lagi dia minta aku dengan kedudukan, nama serta kekuatan yang ada pada tubuh Kei Pang untuk menunjang dirinya. Oh oh oh! Tan Tiang Kim berpaling dan memandang sekejap ke arah Cu Siow Hong, kemudian sorot matanya dialikan ke UI Pang Cu, katanya. Pang Cu, asal kau orang memberi perintah, segenap anggota Kei Pang akan menuruti perintahmu. Tiang Kim, persoalan ini belum boleh disiarkan dalam dunia persilatan, sebab saatnya belum tiba, apalagi bantuan yang kita berikan kepada Cu Siow Hong selama ini sesungguhnya adalah demi membantu Kei Pang sendiri, dalam kenyataan dialah yang sedang membantu kita, membantu segenap umat persilatan yang ada di dunia ini. Masalah yang dibicarakan makin lama semakin besar dan serius, suasana pun makin lama semakin tegang, dalam keadaan demikian, agaknya Teng Chuan sudah tak mungkin untuk turut mengambil bagian lagi dalam pembicaraan tersebut. Akhirnya Cu Siow Hong yang berbicara lebih dulu, katanya. Lopang Cu, organisasi tersebut telah berhutang darah kepada Bu Hek Bun kami, hutang darah ini harus dituntut kembali, Chi Yang Bun Jin kami dan Bu Am Pue pasti akan berusaha dengan sepenuh tenaga untuk menuntut kembali hutang darah tersebut. Dalam kenyataan, musibah yang menimpa Bu Hek Bun tak lebih hanya merupakan suatu babak baru di dalam dunia persilatan, ketika kalian musnahkan Kebon Raya Ban Ho Awan, bukan saja hal itu sama artinya telah membalaskan dendam buat Bu Hek Bun, juga telah mencegah terjadinya suatu pembunuhan-pembunuhan gelap secara besar-besaran. Tanda petik. Dari mana Lopang Cu bisa mengetahui akan hal ini tukas Pek Bue? U Itong pernah membicarakan tentang soal ini denganku, dia meninggalkan beberapa buah kantungan berisi petunjuk untuk mencegah kejadian besar itu, dia berpesan apabila dunia sudah mulai kacau dan badai pembunuhan telah dimulai, aku harus membuka kantungnya yang pertama, dalam surat itu dia menulis banyak sekali kejadian-kejadian yang akan berlangsung di dunia ini, setelah ku baca ternyata memang hampir sebagian besar yang cocok. Coba, bukankah hal ini aneh sekali? Ilmu perbintangan dan ilmu meramal kejadian masa depan merupakan suatu kepandayan yang luar biasa sekali. Tentu saja hasilnya tak boleh dianggap sebagai bahan permainan. U Itong menghela nafas panjang, katanya. Terus terang saja sebetulnya aku merasa kurang percaya dengan segala macam kepandayan dari U Itong tersebut, tapi setelah membuktikannya beberapa kali, tampaknya sekalipun aku tak ingin percaya juga mau tak mau harus mempercayainya juga. Maka sekarang kau pun percaya kata Pek Bue. Eh, ya, sekarang mau tak mau aku mesti percaya. Maksud lo Pangcu, apakah kau hendak menyuruh Xiao Hao untuk menanggung sesuatu? Betul. Oleh karena itu, aku si pengemis tua mengusulkan agar kalian lepas tangan semua, biar dia sendiri yang menghadapi semua persoalan ini. Bagaimana dengan lo Pangcu sendiri? Tentu saja aku lebih-lebih tak akan menghalangi niatnya, tapi aku akan mengerahkan segenap kekuatan yang ada di dalam kepang untuk membantunya. Lo Pangcu bisik Pek, Bue, eh, sudahkah kau pikirkan, dia masih muda dan masih kekurangan soal kemantapan, di dalam menghadapi persoalan, bisa jadi dia akan bertindak gegabah. Oh, melihat Tui Pangcu tidak berniat untuk menjawab pertanyaan itu, tak tahan kembali Pek Bue berkata, Lo Pangcu, bertindak secara gegabah memang tak akan sampai mencelakainya, tapi aku khawatir kalau kera kerjanya agak sesat. Pek Lote, yang hendak kita hadapi sesungguhnya adalah suatu organisasi kaum sesat, Seandainya kita menghadapi dengan keruk yang lurus, aku khawatir belum tentu akan peroleh hasil yang diinginkan. Pek Bue menjadi terbungkam, ia sama sekali tidak menyangka kalau tokoh persilatan yang berkedudukan amat tinggi ini bisa begitu memandang serius kemampuan Cu Siao Hong, sehingga masalah besar dari dunia persilatan ini telah diserahkan pertanggungan jawabnya atas diri seorang bocah yang baru berusia 20 tahunan. Setelah hening, beberapa saat lamanya, Pek Bue berkata, Baik, kalau begitu kita tetapkan begini saja. Lo Ya Chu, seru Cu Siao Hong, kau tak perlu khawatir tukas Pek Bue soal suniamu, serahkan saja kepada aku. Baik kata Ui Pangcu kemudian, Teng Chiang Bun Jin, apakah kau bersedia memberi muka kepada aku si pengemis tua? Tentang kita. Kata,